Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Saudara Simpandawa Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang Speaker aktif dan speaker pasif Dan kelebihan dan kekurangannya ya Apa sih kira-kira perbedaan Dari speaker aktif dan speaker pasif itu sendiri ya Oke sebelum lanjut Dalam videonya, bagi kalian yang belum subscribe Channel saya bisa kalian subscribe dulu agar kalian Tidak ketinggalan dengan video-video yang akan saya upload selanjutnya Dan bagi kalian yang sudah Subscribe channel saya, saya ucapkan banyak Terima kasih Oke yang pertama Kita akan bahas speaker aktif ya Apa sih itu speaker aktif Speaker aktif adalah sebuah perangkat audio Yang di dalamnya sudah Disertakan power amplifier ya Dalam pembeliannya ya Nah untuk kelebihan speaker aktif adalah Lebih ringkas karena speaker dan power Jadi satu Dalam satu box Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya adalah Jarang mengalami kerusakan karena Baik power dan Speakernya Baik power dan speakernya telah Disesuaikan sesuai kebutuhan sebelum dilempar ke konsumen Apa sih kekurangan dari speaker aktif Perlu dua kabel input yaitu kabel audio dan kabel listrik Jadi sedikit agak ribet Nah ini juga pasti ya kekurangan dari speaker aktif Kemudian kekurangan yang selanjutnya Jika power atau speaker rusak maka tidak bisa dipakai Ya memang karena Semuanya itu Jadi satu ya Jadi satu kesatuan Jadi ya kalau salah satu rusak Sudah tidak bisa dipakai ya Otomatis Kemudian untuk kekurangan selanjutnya adalah Tidak bisa disetting dari kejauhan Karena power nempel di box speaker Nah ini juga sudah pasti ya Karena powernya sudah digabungkan dengan box dan juga speakernya Jadi kalau kita mau Setting dari kejauhan itu Tidak bisa ya Otomatis tidak bisa Kemudian untuk kekurangan speaker aktif yang selanjutnya Lebih sulit untuk memparalel atau men-sharekan speaker Jadi kalau kita mau memparalel atau men-sharekan speakernya Yang di dalam speaker aktif tersebut itu agak sulit ya Karena sudah ada di dalam box Kemudian sudah dirangkai dalam satu power ya Jadi itu agak sulit Jadi mungkin juga tidak bisa ya Kemudian kita bahas speaker pasif Apa sih itu speaker pasif? Speaker pasif adalah kebalikan dari speaker aktif ya Speaker pasif adalah sebuah perangkat audio yang Tidak disertakan power di dalam pembeliannya ya Jadi kalau kita beli speaker pasif hanya disertakan box dan juga speakernya saja tanpa power Untuk kelebihan speaker pasif adalah lebih simple Karena cuma butuh satu kabel input Kemudian untuk kelebihannya Untuk keperluan luar ruangan Lebih aman Karena power bisa diletakkan Dipisah di dalam ruangan saat hujan Untuk kelebihan speaker pasif yang selanjutnya Karena bisa dikontrol dari kejauhan Karena power terpisah Ini sudah pasti ya Karena power dipisah dengan speaker Maka kita bisa mengontrol dari kejauhan Tanpa Apa ya namanya Tanpa Mengontrol dari speaker Itu ya Karena power dipisah Karena antara power dan speaker itu dipisah Kemudian kelebihan yang selanjutnya Jika speaker atau power rusak Kita bisa menggunakan dengan mencari speaker atau power yang lain Nah ini juga ya Perlebihan dari speaker pasif Kalau misalkan rusak Kita bisa menggantinya dengan speaker yang lain Atau menggantinya dengan power yang lain Nah setelah membahas kelebihan Kita bahas kekurangan tentang Kekurangan speaker pasif Kurangannya speaker pasif adalah harus Lebih teliti Menghitung kekuatan power atau speaker Jika salah bisa terjadi speaker tidak pekerja maksimal Dan power lebih cepat panas atau overload Yang bisa merusak power dan juga speaker Maksudnya adalah Kita harus lebih Teliti ya Menghitung antara menginstalasi power dengan speaker pasif Misalkan contoh speaker pasif Dengan daya 100 watt Kita juga harus mencari power dengan Daya 100 watt atau lebih sedikit ya Jangan sampai powernya hanya 50 watt Atau kurang dari 50 watt Untuk mengangkat speaker Dengan daya 100 watt Nah untuk penjelasan ini Kalian bisa tonton aja video saya yang Membahas tentang Watt power dan Watt speaker Kalian bisa cari aja Ini ya sudah saya buatkan Nah itu dia ya Pembahasan mengenai speaker aktif dan Spear pasif perbedaan Spear pasif dan speaker aktif Kemudian Kelibahan dan kekurangan speaker aktif dan speaker pasif Semoga kalian Mengerti ya Dengan penjelasannya Kalau kalian masih bingung Bisa tanyakan aja di kolom komentar Semoga bisa bermanfaat Terima kasih Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati